Indonesia adalah salah satu negara yang dapat dikatakan jarang mempunyai konflik dengan negara lain. Hal ini karena letak Indonesia yang berada di Asia Tenggara yang dikenal selalu mengambil jalur politik netral sejak Perang Dingin sampai pada Perang Dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Meski demikian, ternyata Indonesia tetap tidak luput dari musuh dan pembenci. Sebab, ada saja negara yang begitu membenci Indonesia. Tentu, ada banyak alasan mereka membenci Indonesia. Mulai dari masalah keberpihakan perang, ekonomi, sampai ikut campur soal masalah Papua Barat. Berikut ini tujuh negara yang ternyata membenci Indonesia. Yang pertama, Israel. Indonesia menyuarakan perlawanannya terhadap Israel. Sejak meningkatnya tensi politik yang terjadi antara Israel dan Palestina, Indonesia telah mengutuk berbagai tindakan Israel terkait konflik perbatasannya dengan Palestina, bahkan memberikan label pada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya Amerika Serikat telah menawarkan 28 triliun rupiah untuk Indonesia guna membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Tetapi Indonesia sudah memberikan pesan tegas kepada dunia internasional. Indonesia lebih memilih mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Atas demikian, Israel merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan OKI. Dengan begitu, tidak ada alasan lain yang bisa membuat Israel merasa senang dengan Indonesia. Sebab keberpihakan subjektif dan dukungannya kepada Palestina, Amerika dan Indonesia tak ada dalam pihak yang sama dalam konteks perang ini. Kedua Myanmar, hubungan diplomatik Myanmar dengan Indonesia, berjalan baik selama hampir 70 tahun tanpa cacat. Namun saat krisis rohingnya muncul, Indonesia adalah salah satu negara gempar mengangkat isu rohingnya di forum PBB. Pada isu krisis rohingnya tersebut, Indonesia menyalahkan Myanmar sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu saja hal ini telah merusak hubungan bilateral kedua negara. Terutama Myanmar telah menganggap dukungan Indonesia ke rohingnya, sebagai dukungan intervensi domestik. Ketiga Australia, hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia tidak berjalan begitu baik. Kedua negara banyak sekali kesulitan membangun agenda bersama. Terutama dalam agenda politik dalam beberapa tahun ini, Indonesia telah menjadi promotor penggunaan kebijakan hukuman mati kepada pengedar narkoba asal Australia, yang dianggap merendahkan nilai HAM dan hukum internasional. Australia juga menunjukkan secara jelas, kepihakannya kepada Amerika Serikat, sedangkan Indonesia terus mendekatkan hubungan dengan Tiongkok. Keempat, Vanuatu. Negara Vanuatu terletak di Kepulauan Pasifik dan berdekatan dengan Australia. Vanuatu menjadi negara pelopor kemerdekaan Papua Barat. Negara ini juga kerap mencampuri urusan Indonesia dengan Papua Barat. Hampir setiap tahun Vanuatu menyinggung pelanggaran HAM di forum sidang PBB. Kelima, Tuvalu. Tuvalu juga jadi negara yang ikut menyuarakan isu Papua Barat. Mereka mendukung kemerdekaan Papua Barat yang disuarakan lewat forum PBB. Akibat dari kejadian tersebut, Tuvalu tidak menyukai Indonesia karena dianggap sebagai penghalang kemerdekaan atas Papua Barat. Keenam, Kepulauan Salomon. Terletak di sebelah timur Papua Nugini. Kepulauan Salomon ternyata juga dikabarkan tidak suka dengan Indonesia. Negara yang terdiri enam pulau besar dan sembilan ratus pulau-pulau kecil tersebut. Mendesak PBB melakukan penyelidikan HAM di Papua Barat. Ketujuh Tonga, masih ada kaitannya dengan kemerdekaan Papua Barat. Tonga juga jadi negara yang tidak menyukai Indonesia. Mereka menilai, kalau terjadi pelanggaran HAM di wilayah Indonesia bagian timur tersebut. Negara yang terdiri dari 170 pulau ini juga bereaksi atas kasus Papua Barat. Tonga mendukung kemerdekaan Papua Barat di Indonesia.